Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video ini saya akan berbagi video tutorial cara untuk mengatasi lupa akun google di hp samsung j7 frame untuk kasus seperti ini biasanya setelah kita melakukan hard reset menggunakan kombinasi tombol maka otomatis jika teman-teman meresetnya menggunakan kombinasi tombol maka teman-teman akan diminta untuk memasukkan akun google sebelumnya yang disinkronkan pada hp samsung j7 frame jadi lewat video ini saya akan berbagi video tutorial cara untuk mengatasi lupa akun google hp samsung j7 frame tanpa menggunakan laptop atau juga komputer terbaru di tahun 2023 pertama kita aktifkan dulu untuk menutup backnya dengan cara menekan 3 kali di bagian tombol home ini kita tekan sebanyak 3 kali secara cepat oke sudah aktif untuk menutup backnya langkah berikutnya silakan teman-teman gambar huruf L ya huruf L di layar ini kita gambar seperti ini oke selanjutnya kita klik di bagian setelan talkback kita klik 1 kali kemudian kita klik 2 kali oke sudah berikutnya silakan teman-teman gunakan 2 jari untuk menggeser layar karena kalau kita menggunakan 1 jari itu tidak akan bisa jadi disini kita menggunakan 2 jari seperti ini kita geser berikutnya teman-teman klik di bagian menu bantuan dan masukan klik 1 kali kemudian klik 2 kali berikutnya tinggal teman-teman klik di bagian mengontrol perangkat android dengan tombol akses kita klik 1 kali kemudian klik lagi 2 kali berikutnya kita matikan dulu untuk menutup backnya dengan cara menekan 3 kali di bagian tombol home secara cepat berikutnya kita putar untuk video youtubenya sampai keluar untuk judul dari video ini sejak sudah keluar teman-teman langsung klik saja di bagian judulnya jika meminta update disini kita klik batal saja berikutnya kita klik di bagian titik 3 ini kemudian klik di bagian hubungi kami maka akan langsung dibawa ke tampilan samsung akun dan juga samsung internet berikutnya teman-teman klik di bagian atas ini kemudian teman-teman klik pilih di google selanjutnya di bagian sini silahkan teman-teman isikan saja dengan alamatnya seperti ini www.magelangplacer.com ya teman-teman langsung saja kita klik di bagian www.magelangplacer.com seperti ini berikutnya kita langsung masuk ke bagian websitenya magelangplacer disini kita klik lalu klik di bagian garis 3 sini kemudian kita pilih di bagian frp bypass berikutnya disini kita scroll saja sampai ke bawah kemudian selanjutnya disini kita harus mendownload dua file apk yang pertama untuk apk pnrom bypass frp apk kemudian untuk aplikasi yang kedua adalah di bagian aplikasi setting shortcut nah disini kita klik saja untuk link yang pertama kita download dulu kita klik nah disini kita langsung saja klik di bagian download oke sedang proses mengunduh kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai berikutnya kita download lagi untuk file yang satunya lagi kita klik di bagian sini selanjutnya disini kita klik di bagian setting shortcut disini kita klik kemudian kita klik unduh lagi oke untuk proses pengunduhan sudah dimulai kemudian selanjutnya untuk melihat proses downloadnya sudah selesai atau tidak teman-teman langsung saja klik di bagian boxmark kemudian history kemudian riwayat unduhan langkah berikutnya kita klik di bagian setting shortcut apk nya kita klik kita klik di bagian setelan selanjutnya kita aktifkan di bagian sumber tidak diketahui kita aktifkan kemudian kita klik ok selanjutnya kita klik di bagian menu pasang berikutnya kita klik buka kemudian disini kita scroll dan disini kita klik di bagian menu pengaturan keamanan lainnya disini kita klik lalu berikutnya kita klik di bagian menu administrator perangkat nah bisa teman-teman perhatikan di bagian atas ada satu aplikasi yang aktif disini kita hilangkan saja untuk checklistnya kemudian kita pilih non-aktif nah jika sudah kemudian kita kembali lagi kita kembali kita kembali berikutnya kita cari yang namanya menu aplikasi nah disini kita klik langkah berikutnya disini kita langsung cari untuk layanan Google Play disini kita cari untuk aplikasi layanan Google Play dan disini kita klik kemudian kita pilih di bagian menu non-aktifkan kita klik di bagian non-aktifkan jika sudah di non-aktifkan langkah berikutnya kita kembali kita masuk lagi ke bagian halaman download tadi ya teman-teman nah ini dia langsung saja kita klik yang pertama di aplikasi FRP PN Room APK ini kita klik kemudian kita klik setelan kita izinkan di bagian sumber tidak diketahui kita klik ok kemudian kita klik berikutnya kita klik pasang kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai jadi jika sudah selesai untuk proses pemasangannya teman-teman jangan langsung klik di bagian buka ya teman-teman teman-teman ingat jangan langsung klik di bagian buka tapi teman-teman pilih di bagian menu selesai seperti ini berikutnya kita klik lagi di bagian menu setting sound card kita klik kemudian kita pilih setelan kemudian klik di bagian sumber tidak diketahui kemudian kita klik ok oke kemudian kita pasang berikutnya kita klik buka selanjutnya kita klik di bagian akun kemudian kita pilih akun kemudian kita klik di bagian tambah akun kemudian berikutnya kita pilih google oke kita tunggu sebentar kemudian untuk selanjutnya di bagian ini teman-teman isi dengan email yang masih aktif dan tentunya juga teman-teman ingat dengan kata sandi email tersebut jadi kita masukkan dulu untuk email yang masih aktif punya saya ini saya masukkan untuk email yang satunya lagi setelah kita mengisi untuk email yang aktif langkah berikutnya kita klik di bagian selanjutnya kemudian kita isikan untuk kata sandinya kita klik di bagian selanjutnya berikutnya kita klik ya saya ikuti kemudian kita klik ya saya setuju ada menu error seperti ini teman-teman klik saja satu kali seperti ini berikutnya disini kita kembali kita kembali kemudian kita klik di bagian aplikasi kemudian kita cari lagi untuk aplikasi layanan google play yang kita tadi non aktifkan ini dia kita klik seperti ini langsung saja kita klik di bagian aktifkan lagi kalau sudah kita tekan di bagian tombol powernya kemudian kita klik di bagian mulai lagi kita klik dan selanjutnya kita tunggu saja untuk prosesnya kita diamkan saja dulu untuk HPnya oke selanjutnya kita setting lagi ya teman-teman disini kita klik mulai dan pastikan untuk jaringan WIPnya masih terhubung ya oke jika sudah kemudian kita klik berikutnya kita klik berikutnya jika sampai tahap ini ada menu akun ditambahkan berarti untuk HP kita itu sudah aman ya teman-teman disini langsung saja kita lanjut untuk settingnya kita klik di bagian berikutnya berikutnya disini kita pilih saja di bagian ini tidak terima kasih kemudian kita klik lewati lewati saja di bagian ini kita scroll seperti ini kemudian kita klik lewati kita klik lewati kita klik selesai sekarang untuk yang terakhir disini teman-teman kita hapus saja untuk aplikasi yang tadi kita install di aplikasi depth setting ini kita tekan tahan lama sebentar ya kita tekan tahan lama kemudian kita klik di bagian hapus instalasi oke sudah ya teman-teman berikutnya disini bisa teman-teman lihat sekarang untuk HP ini sudah siap lagi digunakan oke jadi segitu dulu mungkin untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh